Salam muda ya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Rina selaku koordinator lab Fakultas Hukum Tuna Jaya Madura dan yang kami hormati pembicara kita Ibu Indriani Siswati SH MSI Ampir ya, nanti mungkin dijelaskan apa itu gelarnya. Yang saya banggakan, kami banggakan semua teman-teman mahasiswa khususnya Fakultas Hukum Tuna Jaya Madura atau kalau ada mahasiswa dari Fakultas lain, selamat datang dan kita patut berbangga Bapak Ibu semua bahwa di pagi hari yang cerah, yang liburan, cuti bersama, tapi kita masih ingin mendapatkan ilmu. Nah ini kan luar biasa sekali. Mari kita awali acara kita hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tentunya harapan yang kita sampaikan adalah acara ini di selenggara oleh Laboratorium Fakultas Hukum ya. Dalam hal ini saya sebagai ketua lab pengadilan ya, ternyata ditugasi oleh Ibu Rina untuk mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah ini sudah mencapai 153 peserta dan masih banyak pelatihan yang lain. Nah kami berharap ini adalah sarana fasilitas buat teman-teman semua sehingga gunakan. Karena kita ini mendatangkan pembicara, beliau sudah meluangkan waktunya, emang sekali kalau kita tidak mempergunakannya. Nah susunan acara pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua ialah sambutan dari Koordinator Lab, Ibu Rina. Dan yang ketiga adalah acara inti kita, pemaparan materi selama sekitar 1 jam. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Kalau masih ada waktu, mentok-mentok selesai. Kita akan paling bantar jam 11 atau jam 11.30. Mari kita masuk ke acara selanjutnya. Kepada Ibu Rina untuk memberikan sambutan sepatah dua patah kata, motivasi dan sesuai yang pandang, kami persilahkan kepada Ibu Rina. Terima kasih Pak Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya sendiri selaku Koordinator Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Runojo Madura. Pada pagi hari ini, mewakili pimpinan Fakultas Hukum Universitas Runojo Madura, mengucapkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Indriani Siswati, SH MSI, MFIR ya, gelarnya panjang sekali. Yang pagi hari ini, beliau masih bisa menyempatkan waktunya berbagi ilmu tentang komunikasi, khususnya pada public speaking yang akan diberikan pada mahasiswa kami. Tentunya ini pengetahuan yang baru bagi seluruh mahasiswa kami dan juga kami di Pakultas Hukum, bagaimana komunikasi itu menjadi penting dalam rangka mendukung profesi-profesi yang ada pada kita masing-masing. Nah tentunya apa yang akan diberikan Bu Indri pagi hari ini, nantinya juga akan bermanfaat bagi kita semua untuk bisa membangun komunikasi, karena komunikasi itu juga banyak macamnya. Jadi bisa, kalau kita di Fakultas Hukum, bagaimana melakukan negosiasi, bagaimana menjadi mediator itu ada teknik-teknik tersendiri, khususnya bagaimana berkomunikasi sesuai dengan porsinya. Nah tentunya ini adalah dimensi yang luar biasa, yang tentunya wajib untuk didapatkan pada kami untuk mendukung profesi hukum. Mungkin sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Juga terima kasih yang luar biasa kepada Pak Boyi, yang dalam bulan-bulan ini rotso untuk menyelesaikan seluruh kegiatan Fakultas Hukum, masih tetap semangat, libur datang ke Fakultas. Tentunya ini juga meluangkan waktu yang disela-sela kesibukan Pak Boyi, masih bisa untuk memberikan dedikasinya pada Fakultas Hukum. Dan juga seluruh peserta yang pagi hari ini sudah hadir, ada kelas Burina, dua kelas, ada PHI kelas D dan PHI kelas B, juga ada mungkin dari Hukum Agraria dan juga dari perancangan kontrak. Dan mungkin di kelas-kelas lain ada kelas Pak Boyi dan kelas-kelas dosen yang lain, dan mungkin juga dari Fakultas lain yang sudah bergabung. Saya sampaikan ucapan terima kasih, selamat berlatih pada pagi hari ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa bekerja sama ya Bu Indri ya. Boleh Bu, silakan. Ya, jadi Bu Indri kebetulan teman satu angkatan Burina di Fakultas Hukum Universitas Air Langga. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Boyi, langsung saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rina. Ya ini juga di kampus ini saya juga bersama Pak Faksan, Bu. Jadi libur-libur juga hadir ya. Ternyata kita ada dua... Kebetulan ada dua hari kegiatan. Ya ini Pak Faksan di dalam saya, Bu. Ada satu kegiatan luar biasa ini. Ya, terima kasih kepada Bu Rina, Matur Suun, dan sekali lagi kepada teman-teman, ini suatu kehormatan ya, juga kepada Bu Indri ini, kita pagi hari ini libur-libur, tapi Jumat Barokah ya. Kalau saya senang berkah, berkah, berkah ya. Nah, kita sebelum memulai, saya mencoba men-share screen CV beliau ya. Nah, kelihatan ya. Ini CV dari Bu Indriani Siswati ya. Kelihatan masih nampak muda walaupun seangkatan Bu Rina. Bu Rina pun juga masih muda ya. Ini ternyata beliau S1-S2 di R Langgang ya, Bu. Kemudian pendapatan, apa, achievement-nya juga sudah banyak sekali. Certifikat training-nya juga banyak sekali. Nanti biar teman-teman bertanya ke Bu, karena saya juga nggak ngerti kalau di bidang ini, kita juga tidak paham. Yang pasti beliau, nah ini, pengalaman pekerjaannya terakhir sekarang mungkin di PT Bumi Sukses Indro, tetapi juga sekaligus punya konsultan sendiri mungkin ya. Yang paling lama mungkin Bu Indri ini ada di PT Holcim Indonesia. Ya, Holcim ya. Ini banyak sekali ya. PT Tikana juga pernah. Nah, jadi kepada teman-teman sekalian, bisa kita pahami bahwa kita memang fakultas hukum, tetapi ketika lulus, belum tentu sampai semua ini sesuai dengan bidang hukum. Maksudnya yang benar-benar yang kayak, mohon maaf mungkin dosen ya, kita itu harus S2 dulu, Bu Rina itu juga begitu. Butuh berapa tahun untuk langsung bekerja. Kemudian advokat, kemudian notaris, kemudian hakim, jaksa, itu yang for versi hukum yang ideal itu. Tetapi tidak penutup kemungkinan seperti yang mungkin dilakukan oleh Bu Indri, tetap karena dia lulusan S1, hukum, bidangnya mungkin di PT, tapi masih ada kaitannya dengan hukum, tapi lebih kepada bagaimana mendelivery ya, menyampaikan tentang apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, kita akan menerima mungkin materi yang luar biasa ini, sehingga silakan kepada pemateri, baik peserta, mau interaktif, karena kita tidak unmute, jadi mute control itu ada di teman-teman. Jadi bisa dibuka, bisa ngomong, bisa enggak. Tapi saya minta tolong, dikontrol kenapa? Kalau nanti rame di rumahnya, malah masuk ke sini. Jadi, kalau memang ada interaksi dari Bu Indri, silakan direspon dan sebagainya. Ingat, ya doorpress, ya memang terbatas ya, kalau doorpress utamanya ada tiga, ada tiga doorpress utama ya. Ya, ini luar biasa keren kok, saya yakin kan keren. Kemudian yang sisanya semua, boleh ambil masker, ya banyak sekali maskernya ada di ruangan saya. Nah, waktu satu jam untuk pemaparan kepada Bu Indriani, kami persilakan, dan akan kita lanjut dengan tanya-jawab, atau yang lainnya. Silakan, kepada Bu Indri, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih, Mas Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Rina, Mas Boy, dan juga kepada adik-adik, boleh saya panggil teman-teman ya, supaya lebih akrab ya. kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Terundra Jaya Madura, dan juga untuk rekan-rekan saya, alumni Fakultas Hukum UNER, yang kebetulan bisa bergabung pagi ini. Alhamdulillah, pagi ini saya sangat merasa berbahagia, dan bangga mendapatkan kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman dari Universitas Terundra Jaya Madura. Nah, dalam kesempatan ini, nanti saya akan sharing tentang dasar-dasar komunikasi, dan juga tentang public speaking. Saya boleh share screen sekarang ya, Pak Boy. Ya, Bu. Silakan share screen sendiri, biar enak. Oke, bisa terlihat jelas ya? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini sesi yang akan kita bahas adalah tentang pelatihan public speaking. Yang akan saya sampaikan ini adalah secara general, nah nanti teman-teman juga bisa kaitkan ya, kalau nantinya akan diaplikasikan dengan bidang hukum. Kemarin beberapa lama sudah kita lihat ya, berbagai presentasi luar biasa yang disampaikan oleh rekan-rekan saya, alumni fakultas UNER, yang materinya berkaitan erat dengan kegiatan hukum. Oke, ini sekilas tentang saya, tadi juga sudah disebutkan oleh Mas Boy. Saat ini saya bekerja di perusahaan Modal Dalam Negeri, PT Bumi Suksesindo, dan juga di beberapa perusahaan, salah satunya perusahaan multinasional di Hulsim Indonesia, dan itu cukup lama. Dan saat ini saya juga aktif sebagai pengurus perhumas atau perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia di Surabaya. Nah, dalam kesempatan ini saya juga minta izin Bu Rina dan Pak Mas Boy untuk sharing sedikit tentang apa itu Bumi Suksesindo. Karena ini merupakan juga bagian dari edukasi kita kepada stakeholder untuk bisa menjelaskan seperti apa sih kegiatan pertambangan ya. Karena selama ini persepsi publik juga tentang kegiatan ekstrasi itu pasti merusak lingkungan. Nah, PT Bumi Suksesindo ini site-nya ada di Banyuwangi. Jadi, kita adalah bagian dari Merdeka Coppergold. Merdeka Coppergold punya tiga site lain di Indonesia. Kegiatan utama kita adalah operasional, tambang, emas, dan tembaga. Jadi, suatu saat nanti misalnya pandemi ini sudah berakhir, teman-teman dari UTM bisa berkesempatan melakukan main tour ya ke Banyuwangi. Boleh diajak, Bu, mahasiswanya ke sana. Jadi, supaya bisa melihat secara langsung seperti apa sih kegiatan pertambangan. Ya, siap, Bu Indri. Pertambangan yang kita lakukan adalah green mining. Artinya, perusahaan kita menerapkan tiga pilar dalam operasionalnya. Jadi, selain perekonomian, kita juga sangat peduli terhadap kelestarian lingkungan dan tentunya juga kegiatan sosial berupa program CSR. Karena ini adalah social license to operate. Nah, suatu saat nanti misalnya teman-teman lulusan dari UTM, bekerja di perusahaan, juga perlu memahami hal ini ya. Social license ini sangat penting sebagai istilahnya izin sosial untuk kita bisa beroperasi dengan baik. Oke, sekelas itu yang ingin saya sampaikan tentang bumi sukses Indo. Sekarang saya akan masuk ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini, temanya, dari Fakultas Hukum UTM, terlahir mahasiswa yang terampil menyatakan pendapat hukum di depan umum. Seperti itu ya, Bu Rina ya? Yang diinginkan. Ya, betul, betul Bu Indri. Oke. Kenapa sih kemampuan komunikasi itu menjadi sangat penting? Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Oke. Nah, saya ingin mulai presentasi saya dengan slide berikut. Kira-kira ada yang tahu siapa mereka dan apa kesamaan yang mereka miliki? Ada yang tahu? Iya. Boleh raise hand. Boleh menjelaskan kira-kira apa yang menjadi kesamaan mereka? Bisa dibuka mic-nya, teman-teman. Silakan. Dan di-respond. Boleh izin menjawab, Bu? Boleh, silakan. Dengan siapa, Mas? Oke, sebelumnya perkenalkan. Nama saya Nurulukmanan. Biasanya dipanggil Lukman dari mahasiswa ilmu komunikasi Angkatan 19. Oke, silakan, Mas. Ya. Kalau menurut saya, walaupun saya sebenarnya tidak kenal dengan semuanya dalam artian tidak seluruhnya, tapi mereka merupakan tokoh-tokoh islanya. Bisa dibilang ternama. Ternamanya itu bukan perihal islanya, perihal apapun, tetapi lebih ke arah keberanian mereka untuk mengemukakan pendapat mereka di muka publik. Mereka berani untuk mengemukakan pendapat mereka di muka publik tanpa apa, tanpa mereka takut bahwa mereka nanti akan bagaimana, bagaimana, bagaimana. Selagi mereka pikir mereka benar dan sudah ada dasar-dasar yang menyatakan mereka benar pula, maka mereka berani untuk menyatakannya. Seperti itu, Bu. Oke, Mas Boy, satu hadiah ya buat Mas Nur Lukmana. Oke, atas nama Mas Nur Lukmana ya. Iya. Satu, saya mengapresiasi keberaniannya untuk menyampaikan pendapat, dan yang kedua, yang disampaikan itu benar ya. Jadi, mereka ini adalah tokoh-tokoh luar biasa ya. Oprah Winfrey, kemudian Steve Jobs. We call Steve Jobs, yang paling teman-teman ingat kutipannya adalah in order to do great work is to love what you do ya. Atau Bukarno. Mungkin teman-teman dari pidatonya yang luar biasa ingat kata-kata Bukarno kalau tidak salah. Berikan saya 10 pemuda, maka akan saya taklukan dunia. Seperti itu ya. Kemudian juga ada Pak Barack Obama, Mary Riana, ada Diko Boucher, dan juga ada Najwa Cihab, yang saat ini juga menjadi salah satu tokoh yang sangat dikagumi ya, dunia ya. Kesamaan yang mereka miliki adalah kemampuan komunikasi yang sangat baik. Kenapa ini penting? Karena dengan kemampuan komunikasi itu, kita memiliki kesempatan untuk bisa menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat kita. Kemampuan komunikasi ini sangat penting. Karena kita bisa juga mempengaruhi orang lain secara persuasi. Slide berikut ini, teman-teman lihat, ini adalah top 10 skill di tahun 2020 ya, berdasarkan survey oleh World Economic Forum. Coba kita lihat satu-satu. Di sini ada complex problem solving, kemudian juga ada critical thinking, negotiation, service orientation, creativity, people management, coordinating with others, emotional intelligence, judgment, and decision making, dan cognitive flexibility. Kalau misalnya kita tarik garis merah, benang merah, dari ke-10 hal ini, bisa dilihat bahwa begitu banyak sekali skill yang melibatkan hubungan kita dengan orang lain. Artinya, saat berhubungan dengan orang lain, di sini kita diperlukan kemampuan komunikasi yang baik. tujuh ya, teman-teman ya. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, itu akan memudahkan kita saat berhubungan dengan orang lain, baik dalam lingkup personal maupun profesional. Oke, tadi saya makanya bertanya dulu kepada Bu Rina, Bu, untuk teman-teman UTM ini sudah pernah mendapatkan dasar-dasar komunikasi atau belum ya? Karena, untuk kita bisa melakukan public speaking yang baik, pertama, kita harus memahami dulu dasar-dasar komunikasi. Saya coba melakukannya secara sederhana ya, teman-teman, karena ini tentunya ada kuliahnya sendiri ya, 4 tahun ya. Nah, dalam slide yang secukupnya ini, saya harapkan pesan yang akan disampaikan juga bisa memberikan gambaran dan wawasan teman-teman tentang apa itu komunikasi. Nah, komunikasi itu merupakan proses ya, teman-teman, pengiriman pesan oleh seorang pengirim pesan atau disebut dengan komunikator kepada penerima pesan atau komunikan baik secara langsung atau tidak langsung dengan efek tertentu. Teorinya last, well, who says what in which channel to whom with what effect. Sederhananya, proses komunikasi adalah proses pertukaran informasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. cukup jelas ya, teman-teman ya. Jadi, ini adalah komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi itu apa saja? Tadi saya sebutkan, ada komunikator dan komunikan. Kemudian, ada pesannya itu sendiri dan ada saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Jadi, kalau unsur empat ini tidak ada, itu tidak bisa kita namakan komunikasi. ya, teman-teman. Jenis komunikasi pun beragam, tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah dari cara penyampaiannya. Jadi, komunikasi ada yang dilakukan secara verbal ya. Komunikasi yang disampaikan dengan kata-kata, baik secara lisan, salah satunya adalah public speaking, berbicara one-on-one, maupun tertulis. Itu adalah komunikasi secara verbal. Misalnya, Pak Boy tadi kan ngobrol sama Bu Rina ya, langsung kan? Nah, itu salah satu komunikasi yang dilakukannya apa? Via Zoom. Pesannya apa? Membahas, Bu, kita ini masih ada loh beberapa serial kegiatan lab, hukum yang akan dilakukan. Nah, ada pertukaran pesan dan kesamaan makna yang akhirnya didapatkan. Kemudian, ada juga yang non-verbal. Komunikasi non-verbal ini komunikasi yang dilakukan dengan isyarat, bahasa tubuh, sandi, kode atau simbol-simbol. Saya mau memberikan contoh, pada saat Perang Dunia Kedua, Nazi mengirimkan kode rahasia lewat enigma, namanya enigma, kepada pihak tertentu. Nah, ini pesannya rahasia, kan? Jadi pihak lain tidak bisa melihat. Nah, ada orang yang berhasil memecahkan kode itu, namanya Alan Turing dari Inggris. Alan Turing berhasil memecahkan kode itu, sehingga banyak sekali pesan-pesan rahasia Nazi yang akhirnya bisa dipecahkan. Ini terjadi pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa komunikasi itu tidak hanya dilakukan secara verbal, seperti yang kita lakukan saat ini, tapi juga non-verbal. Misalnya, kita minum saja ya, kita minum sesuatu Starbucks deh ya, latte macchiato gitu ya, misalnya. Nah, itu rasanya enak kan? Ekspresi kita, contohnya kita lihat iklan deh, pastikan mungkin dari ekspresi wajah kelihatan ya, atau makan buah yang asam. Pasti dahi kita juga mengernyit. Itu adalah pesan-pesan non-verbal yang disampaikan. Cukup jelas ya, teman-teman? Jadi, teman-teman, seperti yang saya sampaikan di depan, komunikasi itu ada komunikator dan komunikan, ada pesan, kemudian juga ada media untuk menyampaikan pesan. Nah, inti dari kegiatan komunikasi yang dilakukan disebut dengan persepsi. Ini adalah inti dari komunikasi. Nah, persepsi itu apa sih? Persepsi itu adalah proses interpretasi atau penafsiran yang dilakukan oleh kita saat kita menerima informasi. Prosesnya dilakukan dengan penginderaan. Bisa jadi dengan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan ya. Seperti saya bilang tadi, kalau seperti Mas Boy dengan Burina tadi adalah pendengaran. Kalau pada saat kita makan atau minum sesuatu yang enak, kita bisa bilang bahwa itu enak, kita mempersepsinya dengan indera pengecat ya. Kita melihat pemandangan yang indah. Nah, tadi Mas Boy bilang, Burina di mana nih? Jalan-jalan di pantai terus. Nah, imagenya adalah pantai yang indah ya. Jadi, kita mempersepsinya dengan penglihatan. Menilai kulit halus atau lembut itu dengan indera perabaan. Ya, teman-teman. Jadi, persepsi ini adalah inti dari komunikasi. Kita berharap saat kita melawan komunikasi di situ ada pertukaran informasi dan menghasilkan kesamaan makna. Ya, kalau persepsinya berbeda, nah, di situlah masalahnya. Bisa terjadi diskomunikasi. Bisa terjadi konflik. Karena itu tadi, ada makna yang berbeda yang dipersepsi oleh masing-masing. kenapa itu bisa terjadi? Itu banyak faktornya. Misalnya, ada distorsi ya atau noise. Pak Boy, kirim pesan ke Bu Rina. Bu Rina, jadwal Bu Indri hari ini jadi jam 9. Tiba-tiba saya menghubungi Bu Rina. Bu Rina, maaf, saya ternyata nggak bisa jam 9. Saya bisa jam 12. Bu Rina tidak baca pesannya. Akhirnya, pesan ini tidak tersampaikan dengan baik kan? Kira-kira komunikasinya sudah terjadi dalam sempurna belum? Belum kan? Karena tidak ada feedback yang diberikan. Komunikasi itu apa sih fungsinya? Pertama, informatif ya. Memberikan data atau informasi yang diperlukan dalam setiap aspek kehidupan manusia. Berdasarkan misalnya pemberitaan di media atau juga informasi yang disampaikan kepada ibu dosen, kepada mahasiswanya. Itu juga bisa berfungsi edukatif mendidik atau mengajarkan tentang suatu hal atau ilmu. Persuasif sebagai alat untuk membujuk orang lain melakukan sesuatu sesuai kehendak komunikator. Misalnya iklan. Lagi ada sel besar nih. Kemudian muncul iklannya besar. Akhirnya kita tergerak untuk membeli ya. Seperti itu. Banyak sekali persuasif yang bisa dilakukan. Itu salah satu contoh saja. Misalnya mau ngajak ketemuan ya. Tapi badannya tidak enak. Kemudian komunikator melakukan segala cara untuk mampu mempengaruhi komunikan untuk melakukan apa yang dia mau. Atau juga rekreatif. Ini fungsinya untuk menghibur. Misalnya film kemudian juga kayak stand-up komedi. Kalau lihat stand-up komedi teman-teman pasti ketawa ya. Karena komunikasi yang dilakukan tujuannya adalah untuk menghibur. Jadi komunikasi itu fungsinya beragam teman-teman. komunikasi itu bisa disampaikan atau disebut dengan sempurna saat yang pertama dikirimkan dengan baik well delivered. Seperti tadi contohnya ya. Saya mengirimkan kepesan kepada Burina tapi somehow Burina tidak membaca dan akhirnya tidak bisa juga disampaikan balik kepada Pak Boy. Well received. itu contohnya sama juga. Tidak diterima dengan baik ya. Dan yang terakhir well understood atau dipahami dengan baik. Jadi ketiga unsur ini akan membuat suatu komunikasi sempurna. Salah satunya tidak ada kita tidak bisa mengatakan bahwa komunikasi itu sudah berlangsung sempurna. Jadi kalau salah satu aja tidak ada pasti terjadi miskom. Ya teman-teman. oke kenapa sih keterampilan komunikasi itu penting? Yang pertama komunikasi itu adalah aset utama ya dalam setiap kehidupan kita baik personal maupun profesional jadi itu adalah modal kunci keterampilan utama yang diperlukan dalam membina hubungan yang baik dan sehat di lingkungan keluarga masyarakat bisnis maupun pekerjaan. Sekarang kita bicara dari lingkungan terkecil dulu keluarga. Kita berkomunikasi kan dalam keluarga ya itu personal dengan teman dekat ya suami istri ya kemudian juga dengan masyarakat di lingkungan RT atau bisnis maupun pekerjaan. Jadi komunikasi itu sangat penting. Dari kita lahir aja kita udah berkomunikasi ya bayi nangis kan minta minum sama ibu ya mau minum haus lapar yang mampu dilakukan bayi adalah komunikasinya dengan menangis gitu ya komunikasi sangat diperlukan untuk menjalin relasi ya marketing kegiatan promosi pengembangan diri dan lain-lain jadi komunikasi ini penting dalam hubungan internasional maaf interpersonal ya teman-teman banyak sekali saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa dan hebat dan salah satu hal yang saya lihat dari mereka adalah bukan seberapa pintar mereka ya tentunya mereka akhirnya sangat pintar ya dan skillful karena pasti mau belajar rajin membaca rajin bergaul ya tetapi yang paling penting adalah kemampuan komunikasi yang baik kemampuan mereka memahami orang lain kalau kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang berkomunikasi yang baik dengan orang tentu orang juga akan suka ya untuk menjalin hubungan dengan kita ya baik dalam konteks personal maupun profesional kita mudah diajak kerjasama karena kita mudah diajak berkomunikasi jadi keterampilan komunikasi ini sangat penting sangat fundamental tidak hanya untuk mahasiswa fakultas hukum tapi semua karena komunikasi ini ada dalam setiap aspek kehidupan nah saya ingin membahas tentang komunikasi interpersonal Joseph De Vito mengatakan komunikasi interpersonal adalah interaksi verbal dan non verbal antara dua orang atau lebih yang saling tergantung satu sama lain tadi yang dilakukan oleh Mas Boy dan Bu Rina komunikasi interpersonal yang saya lakukan saat ini dengan teman-teman semua karena jumlahnya sangat banyak adalah komunikasi publik jadi komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi antara satu orang atau lebih on one dua atau tiga teman-teman semakin kita terasa keterampilannya memiliki interpersonal skill yang baik terasa kemampuan kita untuk komunikasi interpersonal yang baik itu akan sangat mendukung apapun yang kita lakukan baik dalam pergaulan maupun karir mungkin teman-teman melihat ya ada teman-teman di kampus misalnya atau di kegiatan organisasi yang dia kayaknya banyak sekali temannya ya dia pandai sekali bergaul ya dia masuk dalam level apapun dengan latar belakang apapun mudah sekali gitu karena dia mempunyai interpersonal skill yang baik dia bisa beradaptasi dia mudah untuk mengadop hal-hal positif dari orang lain dan dia implementasikan ke diri sendiri karena kalau kita bicara orang itu kan bermacam-macam karakternya kecenderungan kita adalah kita ingin dipahami betul tidak tetapi kita sendiri tidak mau memahami orang lain orang-orang yang memiliki kemampuan interpersonal skill yang baik akan berbeda mereka mencoba memahami orang lain misalnya ketemu orang dengan karakter yang sulit teman-teman yang lain mungkin sudah nyerah aku tidak bisa misalnya kita berusaha untuk teman-teman lulus atau misalnya teman-teman dalam proses magang mau mengajukan proposal magang ke satu perusahaan kenapa saya tidak mendapatkan tanggapan yang baik bapaknya sulit karena apa kita tidak berusaha mencoba memahami karakternya oh bapak ini seperti ini karakternya seharusnya pendekatan yang aku lakukan seperti apa sih kita yang mencoba menyesuaikan diri karena dia tidak tahu kita siapa itu tadi kemampuan komunikasi yang baik itu bisa membantu teman-teman untuk menyampaikan ide atau gagasan dengan sebaik mungkin atau misalnya mau bisnis teman-teman sambil kuliah mau coba usaha punya proposal proposalnya menarik idenya inovatif tapi ketidakmampuan kita untuk menyampaikan ide dan gagasan kita dengan sebaik-baiknya akhirnya ide itu menjadi tidak menjual sebaliknya ide yang biasa saja tapi kita mampu menjual dengan sebaik mungkin mampu melakukan persuasi sebaik mungkin akhirnya ide itu dibeli jadi teman-teman bisa melihat betapa komunikasi itu sangat penting apalagi kalau idenya bilyan dan teman-teman bisa menyampaikannya dengan sebaik mungkin oke nah ini saya berikan tips bagaimana saya lanya untuk improving meningkatkan kemampuan interpersonal communication yang pertama bersikap positif dan ramah terhadap orang lain kalau kita sudah punya persepsi negatif kepada orang lain itu sebenarnya kita sudah membuat mind blocking di persepsi kita kita tadi bahas persepsi kita sudah punya beberapa image yang negatif terhadap orang lain sehingga ungan kita untuk bisa menjalin hubungan dan membangun trust atau kepercayaan kemudian melatih empati dan simpati kita berusaha untuk memahami kondisi orang lain ikut merasakan kondisi orang lain misalnya kita ketemu teman pagi-pagi nyapa halo tau-tau dia cemberut aja kok dia gini ya sikapnya kenapa sih dia apa kena EPMS atau habis putus kesel tapi kita tidak tahu apa yang sedang dialami oleh dia jadi don't judge if you don't know the whole story intinya seperti itu coba kita selalu berusaha untuk menempatkan diri kita di posisi orang lain maka kita akan melihat sesuatu dengan cara yang berbeda dengan perspektif yang berbeda kalau kita selalu berusaha melihat sesuatu dari point of view kita atau cara pandang kita tentunya itu tidak akan menjadi objektif karena kebenaran itu sekarang tidak absolut ya kebenaran itu bisa berbeda buat setiap orang karena setiap orang itu punya kebenarannya sendiri misalnya saya bilang handphone ini bagus belum tentu orang lain akan bilang itu bagus karena setiap orang punya cara pandang sendiri gitu kalaupun kita tidak setuju bukan berarti kita sikapnya jadi antipati kita menghargai saja perbedaan yang ada menjadi pendengar yang baik itu tidak mudah karena cenderung kita ingin didengarkan dan cenderung kita ingin menjawab jadi menjadi pendengar yang baik itu suatu kondisi yang harus kita latih terus karena banyak hal sebetulnya kalau kita menjadi pendengar yang baik pun itu melatih kita untuk menjadi lebih fokus melatih kita untuk mempunyai self-control yang lebih baik jangan lupa juga memahami budaya orang lain atau lawan bicara karena bisa jadi teman-teman budaya kita itu berbeda misalnya suatu saat teman-teman memiliki kesempatan ataupun sudah misalnya travel keluar ke New Zealand misalnya disana budayanya bertemu itu bersentuhan itu salamnya begitu jadi kita harus paham di Jepang misalnya kalau kalau tidak salah di Jepang kalau makan kita tidak sendawa itu berarti tidak enak misalnya jadi ada budaya-budaya yang mesti kita pahami jangan sampai kita melakukan sesuatu yang di budaya kita itu tidak apa-apa di budaya orang lain itu ternyata tidak boleh dilakukan itu yang saya bilang tadi jadi miskom karena komunikasi itu juga ada ruang dan waktu ada komunikasi antar budaya teman-teman jadi dengan membaca kita akan mendapatkan banyak pengetahuan yang akan sangat membantu kita memahami budaya orang lain dan itu mempermudah interaksi kita dengan orang lain kemudian juga disini kita lihat melatih intonasi dan ups maaf melatih intonasi dan pemilihan diksi saat berkomunikasi misalnya akan berbeda ya coba lihat saya halo selamat pagi mas boy apa kabarnya akan beda kan halo pagi mas boy apa kabarnya sehat sehat itu adalah pelatihan intonasi pemilihan diksi juga penting saat kita berkomunikasi dengan stakeholder yang berbeda dengan publik yang berbeda kita pun harus paham misalnya kita bicara dengan level CEO dengan teman-teman di kampus dengan dosen mahasiswa teknik mahasiswa sastra misalnya itu mungkin ada diksi-diksi yang akan berbeda pilihan kata yang berbeda tidak mungkin berbicara dengan burina aku aku misalnya kalau buat saya pribadi itu kayaknya kurang sopan saya kalau dengan teman aku tidak apa-apa jadi teman-teman bisa memahami bahwa intonasi dan pemilihan diksi itu adalah hal yang sangat penting dalam komunikasi kemudian memperluas networking dan berkenalan dengan orang baru ikut organisasi nah ini akan melatih kemampuan interpersonal bagaimana teman-teman akan memenangkan suatu perkara misalnya menyatakan mendapat hukum kalau mau kenalan sama orang aja tidak berani jadi kita harus melatih keberanian memperluas networking dan percaya teman-teman dengan kita mempunyai jejaring yang luas itu akan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan kita saya merasakan sekali ya banyak opportunity yang datang karena saya punya jejaring yang cukup luas saya mendapatkan informasi tentang sesuatu hal yang bermanfaat buat saya dari jejaring saya saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba hal baru dari jejaring saya juga banyak hal saya berteman dengan teman-teman misalnya dari institusi pendidikan seperti hari ini saya punya kesempatan untuk berbagi saya bergaul dengan orang-orang dari segi bisnis yang lain itu juga ada hal positif yang saya dapatkan lebih mudah mendapatkan pendor informasi apapun yang saya perlukan juga tersedia dengan banyak dari sisi pekerjaan saya mau ketemu government misalnya dan kebetulan saya tidak punya data tentang kepala dinas yang baru saya ingat saya punya teman saya MC ya MC-nya ini udah kelasnya nasional dan sangat banyak bergaul dengan government saya minta ke dia dan dikasih tanpa saya perlu sulit-sulit mencari jadi memperluas networking dan berkandang dengan orang baru ini sangat penting ya teman-teman dan sekarang bukan hanya di Indonesia tapi sudah lintas benua ya teman-teman bisa memperluas networking kemudian belajar bahasa asing dan memperluas pengetahuan dan membaca kenapa ada yang bisa jawab kira-kira ada yang mau mencoba menjawab kenapa saya saya silahkan siapa tadi Yunanda Pak ya silahkan Pak Yunanda yang gini Bu kenapa belajar bahasa asing itu diperlukan karena kita mungkin dalam hubungan pekerjaan juga punya relasi dengan negara lain jadi belajar bahasa asing itu sangat diperlukan supaya tidak terjadi miskomunikasi nantinya seperti itu kemudian kira-kira memperluas pengetahuan dan membaca kenapa juga jadi penting karena kita bisa mengetahui apa ya memperluas wawasan dari buku itu sendiri sebagai jembatan ilmu menambah wawasan juga oke tepuk tangan ini buat Mbak Yunanda jujur ya saya sangat appreciate dengan orang yang berani menyatakan pendapat ya itu keberanian yang harus diacungi jempol jadi tidak peduli salah benar yang pertama yang paling penting adalah keberanian kita untuk menyampaikan ide dan gagasan kita karena kalau aja kita tidak berani untuk mengambil peluang itu kemudian kita jadi kehilangan kesempatan oke pak door price kedua boleh buat Mbak Yunanda ya sudah dua orang ya oke yang terakhir terima kasih buat Mbak Yunanda yang terakhir mengikuti training atau seminar komunikasi disini akan banyak sekali satu teman-teman kita mendapatkan tambahan ilmu yang kedua kita mendapatkan tambahan di jaring tadi memperluas networking dan suatu saat nanti bisa-bisa kita cross-path ya atau bertemu dengan orang yang kita temui entah dimanapun itu seperti itu ada banyak hal lain teman-teman pastinya yang bisa membantu meningkatkan kemampuan interpersonal komunikasi kita tapi kurang lebih ini yang saya sampaikan dan saya harapkan teman-teman mendapatkan gambaran yang cukup ya dari ini ya nah sekarang kita akan masuk ke topik utama kita tadi teman-teman sudah belajar tentang itu apa dasar-dasar komunikasi tanpa komunikasi yang baik tanpa kemampuan komunikasi yang baik kita tidak akan mampu melakukan public speaking dengan sebaik mungkin sekarang kita akan belajar mengenai public speaking dan tekniknya oke public speaking itu apa sih public speaking adalah komunikasi secara lisan baik grupa pidato presentasi ceramah mengajar diskusi dan berbagai jenis kegiatan berbicara yang dilakukan di depan umum di depan orang banyak public speaking ini teman-teman terjadi dimana saja dalam masyarakat baik dalam konteks personal maupun profesional sekarang contohnya dalam rapat RT Pak Boy mungkin juga jadi salah satu misalnya jadi ketua RT ya kemudian kemudian ada kegiatan di kampung di perumahan misalnya 17 Agustus dan diminta untuk menyampaikan sambutan itu public speaking bukan public speaking ya acara keluarga tiba-tiba diminta maju menjadi MC menjadi moderator misalnya kita tidak terbiasa kira-kira menjadi hal yang mudah enggak berat ya kalau tidak terbiasa berat betul tidak terbiasa jadi berat belum nervousnya belum aduh mau bilang apa ini ya aku bingung ya jadi banyak hal jadi public speaking ini adalah sesuatu keterampilan yang bisa dilatih teman-teman that's the good news gitu jadi jangan takut aku enggak berbakat deh aku bukan pembicara handal deh aku enggak bisa kayaknya no jadi kita harus berpikir positif bahwa kita bisa melakukannya nah sekarang kita belajar sama-sama ya tentang ini oke saya mau inform sedikit ya teman-teman tentang sejarah public speaking ya jadi public speaking ini bukan hal baru ini sudah ada dari zaman Yunani kuno ya diperkenalkan oleh Socrates ya disitu disebutkan tentang retorika oleh Socrates ya ini adalah retorik ya dari bahasa Yunani adalah kealian berbicara atau berpidato karena di zaman Yunani kuno ini adalah hal yang biasa ya public speaking diajarkan juga di sekolah-sekolah kenapa begitu ini adalah tradisi politik di sana pada zaman itu jadi selain mereka harus ikut terlibat dalam rapat juga untuk melakukan pembelaan ya padang proses peradilan karena di masa itu warga masyarakat jika ada kasus dia melakukan pembelaan untuk dirinya sendiri ya kemudian berkembang ajaran Yunan ini dikenalkan di universitas di Eropa ya digunakan juga untuk penyebaran agama dan juga kegiatan politik ya setelah itu juga dalam revolusi Amerika dan Perancis ya ada sistem perubahan politik di sana mulai muncul klub debat di Eropa dan Amerika ya public speaking juga menjadi mata pelajaran wajib nah di peradaban modern public speaking semakin berkembang publiknya berubah kalau dulu kan nggak ada ya yang namanya televisi radio internet di peradaban modern teknologi sudah begitu maju jadi public speaking sudah bisa dilakukan tanpa masalah ruang dan waktu lagi kita bisa melakukan public speaking dengan audiens dari lintas benua seperti saya sekarang saya bisa melakukan kegiatan berbagi dengan teman-teman walaupun teman-teman tidak berlaku dengan saya langsung public speaking bisa dilakukan secara daring seperti ini teman-teman ada yang tahu TED Talk pernah ada yang tahu baru dengar oke baru dengar ya oke TED Talk ini merupakan salah satu forum public speaking modern kelas dunia yang menjadi standar saat ini TED Talk ini pertama kali ditemukan oleh Richard Salverman tahun 1984 ya conference TED Talk yang pertama kemudian berkembang tadinya ini cuma satu kali event kemudian berkembang menjadi event 4 hari dimana speaker bisa berbicara kemudian dibeli oleh Chris Anderson dan dikembangkan lagi sampai di tahun 2009 ini dijual lisensenya ke seluruh dunia internasional jadi skalanya berubah ada lebih dari 130 negara yang sudah mempunyai lisensi TED Talk itu kepanjangan dari teknologi entertainment entertainment dan design dimana para pembicara bisa menyampaikan ide dan gagasannya yang brilian dan ditonton lebih dari seribu orang di Indonesia sendiri sudah ada TEDx namanya salah satunya di Jakarta dan sekarang banyak forum sejenis salah satunya Bukalapak punya namanya Buka Talk kalau teman-teman mau lihat presenter-presenter kelas dunia menyampaikan gagasannya coba teman-teman buka YouTube lihat TED Talk teman-teman bisa belajar bagaimana cara presentasi yang baik dari mereka jangan salah public speaking ini itu bukan hal yang mudah teman-teman bahkan CEO kelas dunia pun itu juga melihat public speaking sebagai suatu hal yang sangat menantang atau challenging oleh karenanya public speaking ini perlu dilatih untuk bisa sampai di TED Talk teman-teman ide-idenya itu inovatif penyampaiannya pun juga terstruktur oke salah satu anak Indonesia pernah berbicara di ajang TED Talk teman-teman pada saat itu kalau tidak salah dari Bali dua orang anak perempuan mereka berbicara tentang isu sampah plastik oke nah seorang pembicara yang baik itu dapat mempengaruhi baik pemikiran maupun perasaan audiensnya jadi kalau kita sekedar bicara menyampaikan ide tapi kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik sehingga ide-ide kita tidak terbeli istilahnya ya audiens kita tidak paham apa yang kita sampaikan dan tidak menyentuh perasaannya kita tidak bisa bilang bahwa public speaking kita sukses mungkin teman-teman pernah mendengarkan pidato ya atau pernah datang ke suatu event ya presentasi yang apa disampaikan oleh speaker itu teringat sampai sekarang pernah ya nah kalau itu sudah bisa dia lakukan artinya dia adalah seorang pembicara yang baik karena dia mampu menyampaikan ide dan gagasannya dengan sebaik mungkin sehingga audiens bisa menangkap apa yang menjadi maksud dari si pembicara it's all about them ya it's all about our audience it's not about us jadi kita harus melakukan sesuatu proses presentasi yang mampu mendeliver pesan-pesan yang kita sampaikan nah pertanyaannya bagaimana sih supaya public speaking kita menjadi baik bagaimana agar audiens memahami maksud dan tujuan dari pembicaraan atau ide kita ya kemudian bagaimana agar kita dapat tampil tenang dan percaya diri saat melakukan public speaking teman-teman pengen tahu gak ini tipsnya pengen tahu ya oke kita bedah satu persatu first impression lasts forever apa kesan pertama saya setuju gak kalau first impression lasts forever ya jadi saat kita bertemu seseorang pasti kita sudah punya impresi di benak kita tentang orang tersebut karena manusia itu makhluk visual kan mau tidak yang kita lihat pertama adalah secara visual kita tidak tahu dia siapa ya kita tidak tahu background dia siapa jadi kesan pertama itu sangat penting 8 detik pertama orang ketemu kita itu sudah ada persepsi yang tertanam di benaknya kalau kita melihat orang ya tampilannya misalnya enak dipandang menyenangkan kira-kira kita suka gak lihatnya suka ya ada rasa jadi pengen kenal misalnya lagi PDKT betul gak gitu mas betul sekali betul sekali makanya kenapa first impression itu menjadi sangat penting ya aspek penting saat kita berkomunikasi teman-teman bisa dilihat visual itu 70% voice 20% words malah hanya 10% artinya apa saat orang pertama ketemu kita kira-kira yang paling dominan yang mana visual ya body language 60% bahasa tubuh total look 10% jadi tampilan itu sebenarnya porsinya kecil 10% tapi tampilan kita udah keren tapi bahasa tubuh kita tidak menunjang yang 70% itu nilainya jadi gak bagus ya kan karena sebenarnya voice dan words itu porsinya lebih kecil makanya teman-teman pastikan teman-teman selalu memperhatikan cara kita menampilkan diri bukan berarti harus pakai brand yang mewah bukan seperti itu ya tapi kita tampak bersih kita memakai baju yang baik dan sopan enak dipandang itu sudah mampu membuat orang lain tertarik dengan kita mau presentasi misalnya teman-teman mau ketemu klien datang pakai kaos pakai jeans jeansnya robek-robek Pak Doni nih ceritanya Pak Oscar sedang hire mau mencari paralegal gitu ya atau tim baru kira-kira bakalan tertarik gak Pak Oscar dan Pak Doni gak ya aku gak meyakinkan gini sih gitu ya ini serius jadi kita harus bisa menampilkan dan membawakan diri kita dengan sebaik mungkin itu baru look body language beda lagi Pak saya mau daftar Pak tapi kita begitu kelihatan in confidence gitu saya mau bergabung dengan tim Bapak udah coret gimana nih mau menghadapi klien-klien yang berat gitu ya gimana kita mau sukses nih misalnya di persidangan kalau dia tidak bahasa tubuhnya dia tidak meyakinkan jadi bahasa tubuh ini sangat penting atau orang berbohong akan sangat kelihatan ya bahasa tubuhnya dia gelisah gitu ya menyemukan sesuatu jadi body language ini sangat penting jadi misalnya teman-teman memiliki kesempatan untuk melakukan public speaking di satu tempat teman-teman datang 8 detik pertama audiens akan melihat oh ini pembicara kita kok gini ya gak meyakinkan ya kelihatan malu-malu tidak firm ya jadi begitu masuk teman-teman sudah tampil dengan percaya diri sikap tubuh yang sempurna jangan lupa tersenyum ya tersenyum secukupnya ya tersenyum jangan ha-hai sendiri juga ya karena sesuatu yang berlebihan gak baik ya jadi tampakan bahwa kita ini orang yang ramah dan terbuka ya kita siap untuk engage berhubungan dan sikap tubuh kita tegak ya ditarik nih tulang punggung belakangnya ditarik gitu jadi kelihatan kita orang yang percaya diri jangan sikap tubuh gini kan kelihatan males ya gak ada energi tapi kalau begini kita ready gitu kita ready to walk the world gitu ya yang kedua adalah voice ya intonasi yang saya bilang tadi sama paboy contohnya paboy ayo kita ketemu paboy akan beda ya saya mau jelas paboy artikulasinya pun tidak jelas akan berbeda dengan paboy saya akan mau ketemu dengan paboy paboy ada waktu gak gitu ya intonasinya itu ada irama artikulasinya juga jelas mulutnya dibuka ya a-i-u-e-o gitu jadi jangan kayak mumbling kalau teman-teman lakukan kehidupan public speaking tapi hari ini kita akan bicara tentang public speaking tidak jelas kan ya audience gak akan paham ngomong apa sih gitu ya yang terakhir word jadi sebenarnya kata-kata yang kita sampaikan tuh porsinya kan kecil ya karena paling besar tadi di bahasa tubuh ya gerakan tangan saat kita bicara kalau visualnya udah tidak sesuai intonasinya gak pas word diksi yang dipilih juga tidak pas kira-kira gimana keseluruhan aspek penting saat kita berkomunikasi ambiar kalau katanya ambiar oke jadi kesan pertama saya gimana coba saya mau nanya ada yang tahu gak yang sebelah kanan itu siapa ada yang tahu si Kamila bukan bu iya idolanya ya bukan bu sempat liat di sinetron saja tau gak dia main film apa terakhir kemaren filmnya bagus ada yang tahu imperfect dia main film imperfect yang kiri nah ini mbak-mbaknya mbak lu Ayu Putriani tau gak yang kiri siapa kurang kurang bau sih namanya tapi ada yang tahu gaul banget yang tahu ya M. Atiyatul Muqtadir betul ya yang sebelah kanan Jessica Mila yang sebelah kiri Patur Patur ini siapa sih gitu artis bukan bukan dia bukan artis tapi dia adalah ketua BEM FKG UGM kenapa dia jadi stand out karena dia punya kemampuan public speaking yang bagus karena dia berani menyatakan ide dan pendapatnya di acara Indonesian Lawyer Club berani berdebat sama Pak Muldoko itu yang membuat dia jadi stand out ya ada yang tahu kan buktinya kan oke kalau melihat tampilan Jessica Mila dan Mas Patur ini kira-kira teman-teman suka ga? suka ya? suka enak dipandang ya? suka yang mana? enak dipandang kan ya? makanya kesan pertama itu penting bagaimana cara kita berpakaian memakai riasan secukupnya bagaimana kita membawa diri ya bahasa tubuh yang baik orang pun sudah baikin gitu orang sudah oke udah welcome sama kita padahal kita belum bilang apa-apa ya kita belum bilang apa-apa tapi mereka sudah welcome sama kita makanya kesan pertama itu sangat penting kita bisa menilai apakah orang tersebut hangat dan dapat dipercaya kita bisa melihat apakah orang tersebut memiliki kemampuan yang diperlukan dress to kill istilahnya ya kita memakai pakaian yang terbaik lah menurut kita yang bisa kita gunakan untuk bisa memberikan impresi yang positif terhadap orang lain ya nah saat kita melakukan public speaking ya teman-teman atau presentasi jangan lupakan tiga hal tiga hal ini sinergi ya pertama presenter pembicara komunikator dia menjadi main attraction atau daya tarik utama kemudian kita punya materi ya materi yang kita gunakan ya slides contohnya ada laptop ya mungkin tools yang lain untuk membantu kita mendeliver pesan yang akan kita sampaikan the perfect assistant kalau kita menyiapkan semuanya sebaik mungkin ya kita bisa mendeliver message kepada audiens kita dengan sebaik mungkin akhirnya apa audiens kita bisa memahami dengan baik they will be captivated ya mereka akan mendengarkan dari awal sampai akhir materi yang kita sampaikan ini adalah sinergi ini jangan dilupakan ya teman-teman ya pernah gak datang ke satu acara semuanya sudah siap masuk di dalam kita melihat mungkin ya entah panitianya ya belum siap misalnya ya akhirnya presenter kan juga terganggu nih masih menyiapkan equipment padahal audiens sudah berkumpul kira-kira itu berpengaruh gak kemudiannya teman-teman honestly kalau buat saya saya jadi punya penilaian kok gini ya kok mereka tidak well prepared ya kan dan itu mengganggu jadi kesan pertama yang saya bilang tadi harusnya udah bagus jadi drop akhirnya apa audiens jadi gak konsen dan teman-teman misalnya melakukannya juga tanpa kontak bahasa tubuh tadi ya tanpa kontak mata hanya fokus sama yang di depan yang di belakang dicuekin akhirnya udah padahal ibu sibuk sendiri sama gawainya ya sama handphonenya sibuk ngobrol seperti itu kan ya jadi sebagai presenter teman-teman harus bisa make sure ketiganya ini bisa sinergi dengan baik ya nah teman-teman ini adalah struktur public speaking ya opening itu porsinya 10% kemudian konten porsinya 70% dan closing 20% ya saya akan bahas satu persatu di slide berikutnya ya ada gizi ya greeting introduction storytelling kemudian define explore ya decide dan summary recap ya punchline oke opening opening gizi apa sih yang dimaksud dengan opening gizi ya greeting ya teman-teman saat melakukan public speaking pidato atau presentasi yang pertama lakukan greeting menyapa audience ya selamat pagi selamat siang selamat malam ya salam yang lainnya salamualaikum atau menggunakan bahasa lokal ya itu juga bisa teman-teman lakukan ya untuk membangun engagement dengan audience kita ya setelah itu introduction memperkenalkan diri ya siapa profesinya apa misalnya ya sekilas tentang diri kita supaya audience tahu kita ini siapa ya setelah itu jangan lupakan storytelling cerita sesuatu yang related ya dengan pengalaman pribadi teman-teman karena orang itu sangat suka mendengarkan cerita gitu itu adalah bagian dari engagement yang dapat teman-teman lakukan untuk membangun rapo ya trust ya dengan audience nah setelah itu interaction bisa dengan bertanya ya yang saya lakukan tadi ya ada bertanya-bertanya sedikit ya itu adalah bagian dari opening jadi it's somehow like an ice breaking ya teman-teman ya supaya saat teman-teman nanti mendeliver content mereka sudah siap gitu sudah ada engagement yang terbangun antara teman-teman sebagai pembicara dengan audience-nya kalau itu belum terbangun apapun yang disampaikan tidak akan masuk dalam benak audience kita nah content porsinya 70% kita mau bicara apa sih ya tadi di depan sudah saya sampaikan ya teman-teman setelah saya introduction tadi saya bilang bahwa materi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang bagaimana menyiapkan mahasiswa UTM supaya dapat menyampaikan pendapat hukum di depan publik dengan sebaik mungkin ya supaya audience tahu oke yang akan dibahas oleh pembicara kita hari ini adalah tentang apa kemudian masuk ke dalam inti eksplorasi dengan luas segala hal yang tercakup di dalamnya sedetail mungkin isunya tentang apa sih yang mau dibahas gitu ya misalnya tadi saya kalau tidak salah mendengar mas Boy sempat menyebutkan topik tentang pelecehan seksual ya ada salah satu diskusi tentang itu ya nah eksplorasi misalnya topiknya tentang pelecehan seksual ya eksplorasi tentang itu seelaborat mungkin ya sedetail mungkin sehingga audience kita benar-benar mendapatkan the idea ya gagasannya dengan sebaik mungkin oke kita bicara tentang pelecehan seksual lalu apa sih yang menjadi concern nah kita sampaikan kepada audience concern kita itu apa supaya mereka juga tergerak ya oke menganggap ini sebagai satu hal yang penting kemudian decide dan cuman kita menjelaskan tapi habis itu selesai decide habis ini kita harus apa jadi kita mengajak audience untuk memiliki kepedulian sama terhadap isu ini oke nah setelah itu yang saya sampaikan tadi keputusannya apa nih ya jadi what so now ya ini nanti teman-teman bisa baca di bukunya Erwin Parenkuan ya yang terakhir closing setelah dijelaskan semuanya kita membuat summary atau ringkasan mengakhiri presentasi dengan merangkum keseluruhan materi ya berupa poin-poin yang penting recap sebutkan poin-poin penting itu apa kenapa sih ini menjadi concern gitu kenapa sih teman-teman audience tuh harus peduli terakhir tutup dengan punchline ya berikan efek wow why it is matter ya ini yang akan membuat public speaking atau presentasi kita akhirnya teringat di benak audience kita ada yang tahu ini siapa belum kelihatan oh belum kelihatan maaf sudah sudah oke sudah tahu ada yang bisa jawab ini siapa Pak Boy tahu tidak Luther ya iya betul ini adalah Martin Luther King ya Martin Luther King ini adalah aktivis ya yang memperjuangkan kesamaan unhub di Amerika beliau adalah salah satu public speaker ulung dunia ya yang diakui bisa melihat ya crowdnya aja sampai begitu lupa gitu ya karena apa dia memiliki kemampuan public speaking yang sangat baik saya sampaikan tadi public speaker yang baik mampu mendeliver message ya ide dan gagasannya menyentuh emosi audiensnya sehingga tergerak dia mampu mempengaruhi audiensnya untuk melakukan apa yang menjadi ide-idenya buy in Martin Luther King merubah ya wajah Amerika dengan perjuangannya yang dilakukan melalui public speaking dia sangat rampil ya untuk mampu menyampaikan ide-idenya menyentuh hati audiensnya dan tergerak melakukan apa yang menurut dia baik salah satu ya sudah kelihatan 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 oke salah satu mutipan ya dalam pidato Martin Luther King kegelapan tidak bisa mengusir kegelapan hanya cahaya yang bisa melakukannya kebencian tidak akan mampu menghapus kebencian hanya cinta yang mampu melakukannya menyentuh kan akhirnya menyentuh hati audiensnya dan mereka melakukan bersatu dan wajah Amerika berubah persamaan hak sipil akhirnya diakui oke teman-teman ini saya sampaikan tips bagaimana sih supaya kita bisa melakukan public speaking yang baik yang pertama persiapan dan latihan tidak mungkin kita bisa melakukan public speaking yang baik tanpa persiapan dan latihan yang baik confidence dan self-control yang pertama kita harus mampu menguasai diri kita sebaik mungkin gugup itu hal yang biasa dan itu terjadi pada setiap orang even pada Steve Jobs even pada pembicara pembicara handal CEO kelas dunia yang sudah ratusan kali berbicara di depan publik setiap akan memulai pasti gugup khawatir kira-kira mereka suka sama kita enggak ya begitu ya teman-teman kan yang dirasain kira-kira kita mampu melakukannya dengan baik tidak ya kira-kira mereka suka enggak ya dengan yang kita sampaikan hal-hal itu yang menjadi challenge ya kita kira-kira bisa enggak melakukan public speaking dengan baik saya ada pengalaman nih teman-teman dulu di tahun 2009 kebetulan saya diminta oleh Pons Institute mereka suka bikin Pons Beauty Class waktu itu di TP nah ambasadonya yang datang itu adalah bunga citralestari jadi dua hari event itu saya mengisi kelas behavior menjadi konsultan di situ begitu sudah selesai menjelang akhir event panitia datang ke saya dia bilang mbak nanti setelah selesai kita ada talk show oh iya ini komunikasikan ya oh iya tahu enggak persepsi saya apa habis ini mau ada talk show oh oke saya akan lihat ternyata begitu selesai panitiannya kembali ke saya bilang mari mbak silahkan saya kaget maksudnya gimana mbak 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 talk show jadi ternyata saya yang melakukan talk show saya menjadi narasumbernya kaget kan panik pasti aduh saya tidak ada persiapan sama sekali gitu itu kurang lebih hanya satu menit mungkin ya saya jalan dari apa namanya kelas behavior menuju atrium itu eventnya di tp di tp di bawah bunga citalastari datang kan jadi penuh dari atas sampai ke bawah penuh semuanya terbayang dong paniknya ya aduh tidak ada persiapan tidak ada informasi pilihan saya cuma satu oke saya harus mampu menguasai diri saya harus segera mengatur kira-kira apa yang akan saya sampaikan dan waktu saya gak sampai satu menit jadi saya diam sebentar saya tarik nafas oke saya bisa saya mengafirmasi diri saya saya akan mampu lakukan apa yang akan saya sampaikan saya coba visualisasikan di kepala saya saya coba structure dengan cepat apa yang akan saya sampaikan istilahnya put myself together memastikan oke saya sudah siap saya berjalan saya ingat waktu itu saya melihat suami saya karena waktu itu saya diantar oleh suami kita melakukan nonverbal saya cuma melihat dia gini dan dia cuma nganggup seolah seperti bilang bahwa tenang kamu bisa lakukan sudah saya duduk saya duduk di tengah ya di altrium itu luar biasa situ yang nonton banyak sekali dan selalu teman-teman menit pertama itu adalah menit saat kita akan merasa nervous tapi begitu satu menit pertama itu mampu kita lalui semuanya jadi mudah Alhamdulillah talk show-nya berjalan dengan baik dan lancar saya juga bisa berbicara dengan tenang dengan baik mampu menjawab pertanyaan dengan sebaik mungkin jadi teman-teman gak usah khawatir kalau gugup itu hal yang biasa jadi afirmasi positif bahwa aku mampu melakukan ini aku melakukan ini karena aku dianggap sudah bisa kemudian materi persiapkan materi sebaik mungkin buat materi yang menarik selai presentasi yang menarik dan perhatikan alurnya yang kedua ini tidak kalah penting mengenali audiens dan menguasai panggung teman-teman sebelum teman-teman bicara menjadi presenter bawa presentasi bawa diskusi teman-teman harus pahami dulu lakukan research profile mapping siapa yang akan jadi audiens jangan sampai kita bicara tanpa kita tahu yang jadi audiens kita siapa satu materinya bisa tidak matching ya kan satu bisa jadi yang kita siapkan over atau below jadinya kemudian jangan lupa pause bicaranya jangan terlalu cepat ya temponya ya satu pause itu juga membantu kita untuk mengurangi kata hmm hmm gitu ya dan itu tidak dilakukan kita secara tidak sadar kan ya jadi usahakan untuk melakukan pause diam sebentar gitu kemudian organize atau atau materi seperti yang saya sampaikan tadi ya ada opening content dan closing ya kemudian keep it simple stick to your point jadi saat kita membahas sesuatu topiknya tadi ya tentang misalnya pelecehan seksual yaudah pelecehan seksual jangan melebar kemana-mana satu itu akan mengalihkan fokus ya dan jadi bisa jadi tidak relevan kemudian be authentic or be yourself ya menjadi diri sendiri jangan meniru orang lain ada satu buku teman-teman yang nanti di bagian belakang teman-teman bisa baca buku ini akan sangat membantu teman-teman ya untuk membangun rasa percaya diri dan mengenali apa sebenarnya yang menjadi karismanya teman-teman jadi buku ini judulnya The Meat of Charisma mungkin ada sebagian orang yang percaya bahwa karisma itu given itu sudah bawaan nah menurut penulis ya Olivia Fox Kaban kalau tidak salah namanya karisma itu sesuatu yang bisa dibentuk teman-teman yang penting kita lakukan sekarang adalah kita mengenali apa yang menjadi karisma kita contohnya sekarang saya bilang teman-teman tahu Ibu Teresa ya Ibu Teresa terkenal karena apa karena kebaikan hatinya itu yang menjadi karisma Bu Teresa Steve Jobs karena visioner Steve Jobs dengan kecerdasannya dengan penemuannya itu yang dikenal dunia ada juga yang karena kekayaannya misalnya wealth ya atau juga karena powernya orang-orang yang berkuasa teman-teman coba gali ya pahami kenali diri kita sebaik mungkin kira-kira apa sih yang menjadi karisma kita apakah karena kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain ya ataukah karena kebaikan kita ataukah kemampuan kita menjadi pendengar yang baik find it jadikan itu sesuatu yang otentik tentang diri kita jangan pernah coba meniru orang lain tidak akan ada Oscar Sagita kedua atau Bu Ika Maulidina kedua karena setiap orang lahir dengan keunikannya masing-masing body language tadi saya sampaikan pentingnya facial expression yang efektif senyum senyum aja ada lima dari mulai biasa kelihatan gigi sampai lebar atau eye contact jadi pada saat kita bicara seperti yang saya lakukan sekarang saya melihat ke video saya mencoba melakukan eye contact dengan teman-teman walau saya gak bisa lihat teman-teman karena adanya di video kalau dengan audiens kita misalnya kita sedang public speaking di ruangan yang besar disapu nih teman-teman eye contactnya mulai dari bagian depan bagian belakang kemudian bagian tengah jadi teman-teman jangan hanya melihat ke satu bagian saja itu yang saya bilang tadi kita mencoba membangun engagement jadi supaya audiens kita merasa dihargai supaya mereka merasa bahwa kita memperhatikan mereka sikap tubuh jangan lupa sempurna jangan terlihat malas loyo seperti itu gunakan alat bantu saya sampaikan tadi bisa berupa video atau musik foto-foto gunakan seperlunya yang bisa menunjang ide-ide atau gagasan yang akan disampaikan oleh teman-teman terakhir awal dan akhir yang baik kita memulai presentasi dengan baik dan tarik kembali perhatian audiens kita tutup dengan akhir yang baik jadi jangan sampai presentasi belum selesai ditutupnya begitu saja tidak ada tadi punchline sekarang public speaking dalam profesi hukum nanti mohon dikoreksi misalnya ada yang kurang jadi profesi hukum selain advokat atau taris jaksa hakim para legal ada juga diplomat diplomat ini selain lulusan dari hubungan internasional bisa juga dari lulusan fakultas hukum seperti rekan kita rekan saya dan Burina lulusan fakultas hukum yang nantinya juga akan jadi pembicara Pak Royhan Nephi Wahab saya juga dulu cita-cita nya jadi diplomat skripsi saya juga sudah tentang hukum internasional tentang tim-tim tapi hidup membawa saya ke arah yang lain jadi teman-teman kemampuan kita untuk menjalin hubungan dengan orang lain komunikasi yang baik dengan klien rekan kerja kemampuan kita memberikan pendapat hukum yang valid dan tepat menyampaikan ide serta gagasan kita dengan baik dan terstruktur ditunjang tadi dengan body language yang baik intonasi dan diksi yang baik juga ini akan sangat mendukung kesuksesan pekerjaan yang kita lakukan dan mendorong itu menjadi boost untuk karir kita yang lebih cemerlang jadi satu kemampuan komunikasi yang baik itu sangat penting untuk kita mampu menyampaikan ide-ide dan gagasan kita terutama dalam publik yang sangat besar atau di depan umum untuk public speaking dalam profesi hukum yang dilakukan yang dilakukan sekarang oleh Durina dan Pak Boya dengan membuat lab hukum ini ya selama hampir 2 bulan ya Pak Boya ini adalah contoh public speaking untuk profesi hukum yang sangat luar biasa gitu dengan materi dan topik-topik yang menyangkut hukum dengan sangat detail dan rinci jadi teman-teman pergunakan kesempatan ini sebaik mungkin karena belum tentu loh di fakultas atau di universitas yang lain tuh hal ini dilakukan jadi jangan disiasiakan kesempatannya untuk belajar ya gitu yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana teman-teman bisa melakukan public speaking tekniknya dengan baik ya strukturnya ya apa saya yang harus diperhatikan supaya bisa mendukung teman-teman dalam menyampaikan ide dan pendapat hukumnya dengan sebaik semungkin oke tadi saya membahas tentang TED Talk ya teman-teman ini adalah tips public speaking dari para pembicara TED Talk ini ada dalam bukunya Karmin Galo silahkan teman-teman baca dari ratusan pembicara yang sudah menyampaikan ide-ide inovatifnya di forum TED Talk Karmin Galo meringkasnya menjadi dalam sembilan hal ini jadi untuk menjadi public speaker yang baik satu kita harus bisa menyatuh emotional audience novel artinya baru kemudian memorable yang diingat emotional pastikan teman-teman bisa mengeluarkan potensi terbaik teman-teman dari dalam diri teman-teman menguasai seni bercerita gunakan pengalaman pribadi pengalaman orang lain untuk mendeliver dan memberi kekuatan dalam ide dan gagasan yang teman-teman sampaikan bangun engagement dengan audiens yang kedua novel kebaruan otak kita ini terlatih untuk menyukai sesuatu yang brilian sesuatu yang baru jadi audiens kita datang untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru jadi coba teman-teman tawarkan sesuatu yang baru kepada audiens jangan yang basi topiknya bisa sama tapi coba gali cara penyampaiannya yang beragam atau ada sesuatu yang baru saja yang disampaikan jadi orang itu mendengarkan cerita teman-teman akan terpesona terpana berikan mereka pencerahan mereka datang untuk mendapatkan sesuatu hal yang baru mendapatkan pencerahan yang terakhir memorable menurut TED Talk menurut Karmin Galo karena dalam TED Talk itu rulenya presentasi 18 menit waktunya jadi stick ke 18 menit rule presentasi tidak lebih dari itu karena apa nanti bisa jadi fokus orang itu sudah teralih gitu ya jadi yang kita lakukan saat kita mendeliver ide-ide kita kita sebenarnya sedang membangun ide ya gambaran di benak audiens kita jangan lupa ceritanya menggunakan semua multi-sensory experience saat teman-teman bercerita audiens kita bisa membayangkan melihat merasakan jadi semua indera itu terlibat terakhir stay in your lane atau tetap ada jalur jangan kemana-mana gitu jadi konsisten dengan apa yang kita sampaikan nah teman-teman ini rekomendasi buku public speaking ya teman-teman yang bisa dibaca yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ya seperti ini bukunya Erwin Parenkuan saya baca bukunya Karmin Galo juga saya baca ini bahasa asing Karismamit juga saya baca dan banyak sekali insight yang saya dapatkan dari buku-buku ini dan itu juga memperkaya saya untuk dapat sharing dengan teman-teman dan menularkan hal-hal baik supaya teman-teman juga bisa dapat belajar dan mendapatkan insight seperti yang saya dapatkan oke teman-teman ini saya sedikit berbagi pengalaman saya yang sebelah kanan karena saya melakukan kegiatan public relation tiba-tiba ada isu terjadi waktu itu saya masih di Halsim Indonesia ada isu langsung saya digerubuk sama wartawan nah hal penting yang kita lakukan itu saya bilang tadi selalu prepare koordinasi dengan pihak lain dalam hal ini saya berkoordinasi dengan departemen lain tentang isu yang sedang terjadi jadi saya mendapatkan semua informasi supaya apa saya bisa menyampaikan penjelasan sebaik mungkin kepada media karena tugas saya adalah sebagai wakil perusahaan jadi kalau informasi yang saya sampaikan itu sampai salah itu akan bahaya sekali ya karena muncul di media yang kedua tadi saya bilang usahakan kita untuk bisa membawa diri sebaik mungkin walaupun tidak berlebihan tapi decent ya mantas gitu ya karena kita nggak ngerti tiba-tiba kita ditunjuk aja kalau kita tidak persiapkan diri kita yang baik kita sendiri yang akan nanti merasakan akibatnya ya atau efeknya ya yang di sebelah kiri itu saat melakukan press conference juga ya dengan pemerintahan di Madiun ya kemudian yang di bawah ini saat saya menjadi moderator bersama board of director ya atau direksi pada saat itu ada event chat with BOD ya ngobrol bersama BOD nah disini saya melakukannya dalam bahasa Inggris karena salah satu direksi memang orang ekspatriat jadi bagaimana kita bisa melakukan komunikasi atau public speaking dengan sebaik mungkin satu tadi ya sudah saya sampaikan di atas kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin bahasa tubuh intonasi dan juga artikulasi yang baik oke kita sudah sampai di bagian akhir presentasi hari ini ya key point ya teman-teman good communication is never perfect ya kita mencoba melakukan yang terbaik bukan yang tersempurna ya jadi dengan segala persiapan yang baik akan menghasilkan sebuah public speaking sebaik yang kita rencanakan dan akan diingat oleh audiens gitu teman-teman saya akan akhiri presentasi saya dengan satu kutipan dari Sun Zul ya know yourself and you will win all battles maksudnya kita mesti memahami dengan baik diri kita ya apa yang menjadi segala kekuatan ya dan mungkin kelemahan kita apa yang perlu kita improve kuasai self-control ya kuasai diri kita sebaik mungkin dengan begitu kita akan siap untuk menjawab semua tantangan yang datang oke mas boy kurang lebih itu ya presentasi saya kalau misalnya teman-teman ada yang ingin terhubung lagi ya mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan saya juga open untuk discuss ya tidak hanya di forum ini silahkan bisa mengirimkan email atau juga bisa kontak saya via whatsapp atau telpon begitu terima kasih matur saka langkong ya terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat untuk semuanya waalaikumsalam 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 ya tebut tangan dulu lah kepada Bu Indri ya terima kasih atas paparan yang luar biasa saya yakin kalau kita tidak pandemi ini akan lebih menarik ya Bu Indri masih disini ya masih ya oke masih jadi memang saya teringat memang public speaking itu memang harus interaktif dan memang harus ada contoh gitu Bu ya kalau di training benar-benar gitu ya jadi ada feedback yang luar biasa tapi karena memang daring kita akan ada keterbatasan tapi luar biasa lah nah baik kepada para peserta kita masih ada waktu untuk tanya jawab ini ya karena Jumatan sekitar jam 0.12 kita akhiri mungkin jam sebelasan lah silahkan siapa yang mau bertanya boleh langsung atau angkat tangannya saya pak 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 silahkan mas jaka dulu mas jaka dulu silahkan mas jaka ya pak terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya kalau berbicara tentang komunikasi publik semisal nih ibu maaf entah kita menjadi seorang moderator ataupun MC di suatu acara sebelum itu kita kan harus tahu nih kayak rentetan acaranya itu seperti apa kemudian rules acara nanti itu mau dibawa kemana nah kan kita pasti harus tahu itu nah semisal nih bu kita sudah menyiapkan semaksimal mungkin kayak dari improve-nya dan sebagainya kemudian hamil 3 jam ataupun pas lagi acara nih si acara tuh mengubah rentetan acara ataupun mengubah rule yang sudah ada nah itu gimana sih cara kita untuk mengatasi hal tersebut karena kan pasti kayak ada gopo kayak ada tekanan lah dalam artian seperti itu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mas jaka ya lanjut tadi siapa Alvin kayaknya tadi ya mas Alvin siapa ya silahkan mas Alvin minta tolong ya sebutkan nama sama fakultasnya ya biar ketahuan fakultas mana biar nanti oh kalau komunikasi emang pinter kalau hukum kan biar kita ada upgrade gitu silahkan baik terima kasih pada pemateri Ibu Indri yang sangat luar biasa sama terinya ya agak diperkeras suaranya mas Alvin gak kedengeran perkenalkan nama saya Alvin Hoyron saya dari ilmu komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya ya disini saya ingin bertanya Mbak Indri bahwa misal kita aktif di berbagai organisasi sering ikut panitiaan yang disitu juga banyak kesempatan untuk kita berbicara tapi ada juga yang saya perhatikan orang-orang yang ikut organisasi tapi tidak mau untuk berpendapat sehingga dalam segi public speakingnya juga mengalami hal-hal yang praktek seperti itu Mbak lalu yang saya dilakukan yang paling mendasar bagi orang-orang yang masih belum berani karena mindsetnya merasa tidak punya bakat kemudian merasa saya tidak mampu di bidang itu tapi kalau secara sosial aktif untuk mengikuti kegiatan berbagai organisasi seperti itu jadi barangkali dari Mbak Indri disini ada hal yang memang harus dilakukan biar ada keinginan untuk mencoba praktek seperti itu terima kasih oke terima kasih Mas Alvin Hayron tadi siapa lagi? saya ya Pak ya Nur Lukmana silahkan Mas Nur Lukmana ya oke sebelumnya izin memperkenalkan diri lebih dahulu lagi nama saya Nur Lukmana dari Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Renjaya Madura terkhusus di Fakultas Fisip nah saya ingin bertanya Ibu mengenai perihal tadi seiring perkembangannya waktu dan perkembangan zaman ditambah juga lebih banyak lagi jenis-jenis komunikasi seperti politik komunikasi publik organisasi intrapersonal interpersonal antar pribadi dan lain sebagainya nah itu juga menyebabkan berkembangnya berkembangnya stereotip bahwasannya public speaking itu bukan merupakan sebuah keterampilan atau bakat lagi tapi merupakan sebuah kebutuhan atau kewajiban setiap orang karena tidak bisa dipungkiri setiap manusia akan memiliki kesempatan untuk menjadi komunikan maupun komunikator di saat yang berbeda nah pertanyaannya walaupun komunikasi se-efektif mungkin walaupun semua orang juga memang membutuhkan suatu komunikasi atau public speaking tapi komunikasi efektif itu tidak menjamin tidak adanya noise atau gangguan dari yang luar atau dunia luar baik itu dari segi kita sendiri maupun lawan bicara beta atau lingkungan nah untuk menghilangkan noise itu sendiri kan secara istilahnya logika tidak mungkin karena mas pasti ada noise dalam sebuah komunikasi menurut ibu sendiri bagaimana sih setidaknya kita mau minimalisir atau istilahnya menangkan noise tersebut agar komunikasi yang kita jalankan itu atau setiap orang yang melakukan komunikasi itu akan menjadi lebih efektif terima kasih baik mas Nurulakmana nah ini biar ada perempuannya ya mbak Farah dia Yasmin habis itu silahkan nanti ibu Indri menjawab empat pertanyaan kayak gini anggapan berarti empat silahkan mbak Farah ya terima kasih bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya selamat pagi buat ibu Indriani mengenai saya saya Farah dia Yasmin dari fakultas hukum Universitas Menuju Madura saya disini sepertinya satu sumber sama sama mbak Indriani sama ibu Indriani tadi saya sempat mendengar ada bapak Erwin Parengkuan mengenai pertanyaan saya ini mbak dalam suatu diskusi kan sering sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata tidak relevan dengan topiknya atau keluar dari topik kita kalau misalnya ditanya kan supaya etis atau tidak etis kita harus menjawab kalau misalnya kita tidak menjawab kan lebih tidak sopan juga tidak menghargai penanya seperti itu bagaimana sih cara kita sebagai pemateri atau narasumber dalam suatu acara ketika atau mungkin dalam suatu perdebatan diskusi ketika mendapat pertanyaan yang ternyata tidak relevan dengan topik cara menjawabnya bagaimana dan bagaimana cara kita menggirim kembali ke dalam topik yang sedang dibahas saat itu terima kasih Assalamualaikum berkat terima kasih mbak Farah silahkan bu Indri banyak sekali respon ini ternyata dirangkum tidak apa-apa dirangkum jawabannya silahkan tidak apa-apa saya coba waktunya masih cukup ya ya pokoknya paling banter jam 11.20 selesai jadi yang pertama untuk pertanyaan tadi bagaimana sih kalau H-3 si acara merubah acara apa yang harus dilakukan sebagai seorang public speaker yang sudah skillful kita harus bisa adjust dengan situasi apapun jadi jangan sampai kita membuat excuse bahwa wah kok mendadak diganti tidak bisa begitu kita harus be professional dengan mereka menuju kita berarti mereka yakin kita memiliki kemampuan jadi yang harus kita lakukan adalah kita persiapkan diri kita lebih baik dengan segala kemungkinan punya plan A plan B plan C kalau tidak perlu sampai plan Z jadi kita bisa adjust dengan situasi apapun berimprovisasi saya sudah kenyang banget kalau menghadapi seperti itu bisa jadi 1 jam sebelumnya 15 menit sebelumnya jadi orang tidak akan tahu sebenarnya yang terjadi yang kita hadapi itu seperti apa jadi kita yang harus mampu mengontrol diri kita sebaik mungkin otomatis kita masuk dalam kepanitiaan itu adalah internal issue kalau mau berantem belakangan mau berdebat kenapa kok dirubah mendadak aku kesusahan itu belakangan tapi saat itu teman-teman harus siap dengan kondisi yang ada just be professional just be prepared kira-kira sebaik mungkin yang bisa kita lakukan caranya itu tadi teman-teman paling tidak punya alternatif rencana jika kira-kira round-downnya berubah itu akan lebih baik better preparation always better dengan perencanaan yang baik segala kemungkinan yang ada teman-teman siap dengan antisipasinya jadi jangan sampai karena gak ready akhirnya teman-teman yang dapat impact presentasinya jadi berantakan membawakan ACA sebagai MC atau moderator jadi berantakan karena satu self-controlnya hilang gara-gara nervous kemudian jadi gak ingat ini mau ngapain jadi blank akhirnya the whole thing jadi berantakan jadi memang kuncinya ada di kita self-control kita yakinlah bahwa kita mampu melakukannya dengan sebaik mungkin yakinlah bahwa kita siap menghadapi segala kondisi yang ada jadi dari sekarang teman-teman persiapkan diri sebaik mungkin dengan segala kemungkinan jangan sampai karena ada sesuatu baru teman-teman siap itu namanya investasi kalau menurut saya seperti itu semoga jawabannya bisa memuaskan dan cukup bisa dipahami kemudian yang kedua ikut organisasi tidak mau berpendapat apa yang harus dilakukan supaya ada keinginan satu sayang sekali saya bilang kalau misalnya kita sudah ikut organisasi tapi kita tidak mengoptimalkan semua manfaat yang ada di situ karena teman-teman sekali teman-teman masuk dalam dunia kerja itu sudah the real world teman-teman tidak bisa lagi aku mesti adaptasi aku mesti siap tidak mengutip dari Pak Agung Laksamana beliau adalah ketua perfumasi Indonesia tiga hal adaptasi adopt adopsi adapt mahir jadi teman-teman usahakan untuk selalu mengadopsi hal-hal positif yang teman-teman temui dimanapun kemudian adapt itu tadi beradaptasi kalau teman-teman sekedar ikut organisasi tapi tidak memanfaatkan hal-hal positif yang ada itu buang-buang waktu sama aja teman-teman tidak ikut buang-buang waktu buang-buang energi sayang sekali dan teman-teman jadi tidak mahir padahal dalam organisasi saat teman-teman kuliah itu adalah saya bilang bisa disebut sebagai kawacangra di muka juga buat teman-teman latihan begitu teman-teman terjun ke dunia kerja percaya sama saya ada orang pintar dua satunya pintar komunikasi satunya enggak kira-kira yang dipilih yang mana pasti yang pintar komunikasi jadi pastikan kalau teman-teman ikut organisasi optimalkan semuanya mungkin mas bisa sampaikan ke teman mas manfaatnya bahwa itu tadi yang saya bilang top 10 skill tadi ya yang di awal itu harus dipunyai semua supaya nanti lulusan UTM ini punya daya saing yang tinggi bisa bersaing dengan lulusan dari universitas lainnya jadi jangan waste opportunity-nya jangan waste kesempatannya belajarlah sebaik mungkin latihan sebanyak mungkin coba diajak diskusi mengatasi rasa takut itu saya bilang hal yang wajar enggak apa-apa pertama kedua nanti lama-lama akan terbiasa bisa latihan sendiri direkam ya pakai video bolak-balik masuk kamar mandi ambil mandi juga latihan dimanapun ada kesempatan latihan latihan semua pembicara yang hebat itu melakukan latihan berkali-kali di depan teman-temannya nanti kemudian juga diberikan feedback ya jadi tidak mungkin tanpa latihan kita bisa menjadi baik makanya ada istilah practice makes perfect begitu ya semoga bisa menjawab kemudian yang ketiga banyaknya komunikasi membuat PS menjadi kebutuhan ya kalau komunikasi efektif tidak menjamin tidak ada noise bagaimana kita bisa meminimalisir noise oke kita coba ya pada saat kita berkomunikasi kita bisa meminimalisir noise yang ada ya sebaik mungkin nah untuk make sure komunikasi kita itu sudah benar-benar well delivered well received well understood lakukan double check ya jadi double check mas menurut mana ya tadi yang nanya ya ya double check jadi jangan karena kita ngerasa kita udah menyampaikan pesan ke dia dia pasti terima pesan kita belum tentu double checking eh aku kirim email misalnya ya aku kirim message kamu udah terima belum double checking lagi gitu maksudku gini-gini loh jadi pastikan komunikan itu benar-benar menerima maksud ya yang kita sampaikan kalau sampai dia tidak menerima message yang kita sampaikan berarti kan miskom ya gitu jadi karena noise itu begitu banyak ya distorsi ya dan kita kadang tidak bisa mengontrol hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah double checking gitu double checking satu, dua, tiga gak apa-apa make sure supaya penerima pesan benar-benar menerima pesan kita sebaik mungkin gitu mas gitu dan double checking ini juga bisa dilakukan dengan banyak cara ya telepon lagi misalnya ketemu lagi just make sure bahwa komunikasinya ini berjalan dua arah gitu mas semoga menjawab ya mas Nurlukmana terima kasih banyak ya sama-sama yang keempat dalam diskusi ada pertanyaan yang ditanyakan bagaimana cara kita dalam satu perdebatan yang tidak relevan oke mbak satu ya memang untuk etisnya supaya itu tadi saya bilang kita stick to our point ya pastikan kita tetap ada di jalur gitu tapi misalnya ada pertanyaan yang agak melenceng kita tetap jawab dulu gitu ya secara general nanti kita bilang mohon maaf pak gitu saya ingin menjawab lebih panjang lagi tapi karena dalam forum ini kita sedang mendiskusikan hal ini dan kita harus bisa memanage waktunya sebaik mungkin boleh gak kalau nanti kita diskusikan setelah kita selesai sesi ini gitu seperti itu ya mbak ya jadi kita jawab dulu ya dengan secukupnya ya tidak perlu panjang lebar nah setelah itu kita bilang pak nanti kita bisa diskusikan pada saat coffee break atau istirahat supaya kita bisa tetap fokus pada bahasan yang kita lakukan dan bapak pun nanti akan mendapat jawaban yang diinginkan begitu mbak jawaban dari saya silahkan pak boy ada lagi ini sudah luar biasa empat langsung terjawab semua mungkin tiga penanya lagi ayo siapa ingin bertanya tadi ada kayaknya Anwarul Mas Salik ya halo mas Anwarul tadi saya lupa nih ternyata dia chat Anwarul Mas Salik silahkan mas Anwarul halo 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 Anwarul wah wah kayaknya menghilang ini mbak iya boleh silahkan kalau ada yang lain ya yang lain silahkan yang lain ada di bawahnya mas Anwarul itu pak boy masih ada satu jaka bangun sudah tadi mbak oh sudah sudah jadi jaka bangun mas Nurukmana Alvin Hayron ya oke deh mbak Farah tadi ya ya mungkin yang lain yang ingin bertanya silahkan ya dua atau tiga lagi kalau tidak ada gak boleh malu ya kalau mau tanya ya ini sebagai pesi latihan oke saya apa Ibnu Atoila ya silahkan Ibnu Atoila pertanyaan saya oh iya benar pak dulunya saya ucapkan terima kasih terhadap materi pertanyaannya adalah ini kan terkait retorika tadi kak bicaraan public speaking nah seberapa pentingkah memuji seorang pak atau penanya misalkan ada audien menanyakan terhadap materi nah begitu ya menanyakan kan materi menjawab wah ini pertanyaannya bagus nah itu kan muncul nilai-nilai tersendiri pak oleh penanya wah saya dianggap bisa gitu kan nah apakah hal itu penting buat nah sumber atau materi itu melakukan hal pujian terhadap audien begitu bapak terima kasih ya bisa ya terima kasih mas ibnu ato ilah ya selain selain mas ibnu ada lagi berutama biasanya ini atau ananda mas wahyu eko ya silahkan ayo mas wahyu eko silahkan iya pak baik terima kasih atas materinya perkenalkan nama saya wahyu eko daisa putro dari program studi ilmu hukum pertanyaan saya pada saat kita melakukan komunikasi biasanya kan ada berbagai-bagai audiens kita entah itu dari anak kecil sampai dewasa pertanyaan saya bagaimana cara kita menyesuaikan cara kita berbicara dengan audiens kita begitu pak terima kasih oke bagaimana menyesuaikan dengan audiens ya yuk terakhir nanya terakhir pak ali benar pak iya pak ya silahkan mas ali oke sebelumnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih kepada pemadari dan pak boy selaku pemadari izin bertanya bu mengenai ketika kita menyampaikan pendapat ataupun aspirasi ke pemerintah itu kan pastinya adalah kita itu desakan dari pemerintah atau pihak-pihak lain seperti itu yang saya tanyakan bagaimana sih trik bu trik untuk mengembalikan percaya kita untuk menyampaikan aspirasi yang ingin kita sampaikan itu sendiri ke pemerintah seperti itu bu bagaimana menyampaikan inspirasi ke pemerintah iya dengan baik public speaking dengan baik seperti itu bu oke ya sudah ada tiga penanyaan lagi bu ini penanyaan terakhir juga karena ini sudah jam 11 ya kalau di madura ini nanti lagi nanti sudah azan oke silahkan bu indri ya dari pertanyaan yang pertama ya pastinya ya teman-teman saya sangat appreciate dengan semua pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman ya dan memberikan komplimen ya kepada penanya itu sangat penting gitu ya satu itu memboosting confidence ya rasa percaya diri ya dan itu juga membuat adanya engagement atau koneksi dengan audience karena setiap orang itu pasti suka ya kalau diberikan apresiasi jadi salah satu hal yang harus kita lakukan sebagai pembicara adalah rajin untuk checking audience ya bisa dengan itu tadi having conversation atau bercakap-cakap ya dalam saat selama public speaking berlangsung memberikan komplimen ya itu tadi saya pun salah satunya ya kalau ada yang bertanya dan pertanyaannya baik dia bisa menjawab dan baik kita berikan apresiasi ya seperti itu jadi memberikan komplimen itu adalah sangat bagus satu mengapresiasi keberanian mereka untuk menyampaikan pendapat ya dan kedua itu tandanya juga mereka memiliki koneksi atau engagement dengan materi yang kita sampaikan jadi lakukan itu terhadap audience kita pada saat kita melakukan public speaking ya gitu hal kecil mungkin but it really matters gitu benar-benar membuat perbedaan yang sangat besar ya yang kedua audience menyesuaikan audience yang beragam bagaimana cara kita menyesuaikan ya begitu pertanyaan Mas Eko ya Wahyu Eko ya jadi Mas tadi seperti saya sampaikan di depan kita perlu melakukan riset atau profile mapping siapa sih yang jadi audience kita gitu tentunya komunikasi yang dilakukan terhadap beragam audience yang berbeda itu juga cara melakukannya berbeda gitu kalau dengan anak-anak kita pasti ya melakukannya juga dengan seceria mungkin ya sehappy mungkin gitu menggunakan diksi gitu ya pilihan kata-katanya juga yang memang sesuai dengan anak-anak gitu bahasa-bahasa yang dipahami anak-anak gitu ya kemudian bicara dengan remaja istilah-istilah yang memang sangat common ya untuk remaja pun kita harus menguasai gitu diksi pemilihan diksi itu sangat penting ya pilihan katanya sangat penting kemudian juga terutama kalau kita bicara dalam konteks bisnis ya dalam konteks profesional pasti kita melakukan public speaking dengan cara yang formal ya istilah-istilah yang kita gunakan pun harus sesuai gitu jadi saya sempat singgung misalnya kita bicara dengan mahasiswa teknik ya atau dengan mahasiswa pertanian ya mahasiswa hukum sebagai speaker yang baik kita coba gali gitu ya tidak harus semua karena kita pun memang bukan dari ahlinya di situ gitu tapi kita coba bangun koneksi dan terbiasa dengan istilah-istilah itu salah satunya mungkin kita bisa cek website-nya ya mungkin kita bisa mencari informasi yang berkaitan dengan audiens kita supaya kita bisa menyesuaikan materi yang akan kita sampaikan alur yang kita sampaikan ya diksi dan cara kita berinteraksi dengan mereka gitu jadi melakukan riset itu sangat penting profile mapping sangat penting jangan sampai yang kita siapkan apa terimpa audiens kita berbeda gitu itu dari awal kita pasti sudah akan mengalami hambatan yang luar biasa semoga menjawab ya Mas Wahyu oke yang terakhir sama-sama terakhir menyampaikan aspirasi ke pemerintah dengan baik nah teman-teman ini saya teringat ya beberapa waktu lalu sempat terjadi kericuhan ya gitu ya di negara kita berkaitan dengan sosialisasi omnibus lor gitu ya nah teman-teman yang ingin saya soroti adalah gitu dalam undang-undang kan memang kebebasan berpendapat itu dijamin ya kan ya nah sekarang yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu ya adalah bagaimana kita bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara sebaik mungkin ya se-elegan mungkin gitu ini dari sudut pandang saya ya se-elegan mungkin dilandasi dengan memang fakta-fakta ya tadi pendapat-pendapat kemudian dengan data-data yang cukup gitu jangan sampai kita melakukan public speaking dengan pemerintah ya tanpa memiliki data yang jelas gitu jadi data itu sangat penting kemudian argumentasi bagaimana kita bisa berdebat kalau argumentasi yang kita siapkan juga tidak cukup gitu ya selama cara penyampaian kita baik saya yakin mereka pun juga akan menanggapi dengan baik gitu miskom itu kan kalau tadi ya misalnya selama ini yang terjadi bisa jadi saat sosialisasi ya pesannya disampaikan channelnya tidak diketahui semua orang gitu ya sehingga tidak bisa diterima dengan baik jadi yang bisa kita lakukan adalah selalu itu tadi well preparation ya datanya ya kemudian apa saja sih subjeknya yang mau kita bahas gitu kalau semua data sudah teman-teman miliki master it ya dikuasai dengan sebaik mungkin jadi saat teman-teman akan melakukan debat teman-teman juga bisa melakukan dengan semaksimal mungkin gitu gunakan bahasa yang santun ya kemudian juga pilihan diksinya yang baik itu sih yang bisa saya sampaikan untuk mas yang terakhir ini pertanyaannya semoga bisa menjawab ya teman-teman ya terima kasih ibu kepada terima kasih banyak Pak Boy untuk pertanyaannya ya itu kurang lebih beberapa pertanyaan ya tapi tadi sudah dibuka oleh Bu Indri kalau memang ingin kontak ada email Bu Indri sendiri tadi ada Bu ya kan emailnya kalau memang ingin lebih cuma silahkan kalau mau bisa sih boleh silahkan iya malah tadi ada yang komen gimana kalau ke Banyuwangi waduh itu tugas Burina boleh berarti nanti Pak Boy tahu Burina ya karena memang kita kita terbuka kok Burina untuk main tour oke boleh tahun depan sudah tidak ada pandemi mungkin bisa direncanakan oleh Burina sebagai laboratorium memang harus ada prakteknya ketika kita boleh ya ya itu bu jadi nanti ini siapa bu yang akan dikasih doorpress oh iya ada satu lagi ya oke tadi pertanyaannya ini banyak banget nih oke saya kalau gitu karena memilih tidak adil karena semua penanyainya sangat luar biasa ini ya jadi saya minta izin teman-teman tanpa mengurangi rasa hormat dan bersikap tidak adil bolehkah saya berikan pertanyaan kepada penanya yang pertama penanya pertama berarti kita cross-check lagi Alvin Hoiron ya bu apa jaka yang pertama tadi pertanyaannya si acara merubah acara oke jaka bangun oke sudah ada tiga yang mendapatkan doorpress hari ini jaka bangun prayogo nurlukmana sama tadi mbak siapa tadi di atas mbak yunanda nah saya minta senin ke ruangan saya itu ada doorpress sedikit dari bu indri ya kemudian kalau untuk yang lain silahkan ke meja ruangan saya juga itu ada masker itu ada banyak silahkan ya itu bagian dari CSR PT Bumi Sukses Hindu semoga bermanfaat ya teman-teman amin oke bu terima kasih kepada bu indri ya kalau saya sudah sudah dikasih keyword tadi cuma memang betul kata bu indri ya kita itu memang fakultas hukum rata-rata anak UTM bu ya rata-rata itu malas membaca yang kedua takut menyampaikan mendapatnya tapi kalau suruh demo berani bu nanti ditanya demonya apa itu agak bingung juga ya sebenarnya kalau saya sih belajar dulu ketika kuliah kita bisa karena terbiasa membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa akhirnya kita pilih karakter itu dari organisasi sebenarnya jadi teman-teman itu harusnya sudah terjalin cuma karena memang agak takut kita kan hanya memberi fasilitas saja sebenarnya laboratorium ini bagaimana keluar dari fakultas hukum punya skill ketika kita keluar belum tentu kita tuh jadi sesuai dengan keinginan kita siapa tahu dengan pintar ngomong ternyata jadi public relation di perusahaan kan ini salah satu contoh jadi itu mungkin ya yang bisa kita sampaikan kita berikan kita sajikan pada pagi hari ini kurang lebihnya mungkin kalau ada salah kita mohon maaf mungkin kita akan bertemu di pelatihan selanjutnya tapi untuk pelatihan hari ini silakan ditutup Bu Rina kemudian kita foto aktifkan on camera silakan Bu Rina sepatah terakhir baik terima kasih Pak Boy yang sudah memandu acara ini dengan baik sebagai penuntup pada pagi hari ini atas materi yang sudah disampaikan dengan baik dengan Lukas dan dengan luar biasa dari Ibu Indriani siswati semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tetap selanjutnya akan bekerja sama dengan Bu Indri begitu untuk bisa memberikan atau bisa sharing dengan kami di Fakultas Hukum Universitas Trono Jawa Madura demikian yang bisa saya sampaikan dan mewakili pimpinan Fakultas kami juga mengaturkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Ibu Indriani siswati demikian Pak Boy yang bisa saya sampaikan terima kasih dan terima kasih untuk semua peserta yang sudah aktif dengan baik pada pagi hari ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang Assalamualaikum Wabarakatuh sebelum Manu kita foto dulu on camera biar ada kenang-kenang silahkan saya screenshot slide pertama siap-siap mana wajahnya ada yang tidak dibuka ini 1,2,3 saya kirim di grup sebentar tahan dulu tahan selanjutnya slide kedua ya silahkan ini bangun tidur semua 1,2,3 ya tahan dulu saya kirim di grup oke slide ketiga ya 1,2,3 ya tahan dulu ya saya kirim di grup kita lihat slide keempat ternyata sudah tidak ada yang muncul berarti sudah tidur semua sinyal tidak baik-baik saja ya Pak ya nanti ya yang yang kelas saya Bu Indri memang sudah sudah tugaskan ini langsung membuat maksimal dalam 3 menit ya membuat public speaking tentang konten mata kuliah kalian mana yang paling kalian mengkuasai kalian upload di Youtube dan saya kasih linknya saya nilai nah ini tugasnya kan simple jadi sudah dapat teori dipraktekkan misalnya hukum kepegawaian bicara tentang apapun tentang kepegawaian kita kasihnya maksimal 3 menit saja kamu upload di Youtube kirim link ke grup nah nanti tautannya saya akan dikasih di Google Classroom yang bagus ya sudah dapat mungkin begitu dari saya Bu Rina terima kasih teman-teman ya selamat hari Jumat ya selamat maulid Nabi yang merayakan dan semoga dalam keadaan sehat walafiat tetap kuat tetap biasa merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum